Kreativitas anak muda zaman sekarang keren-keren banget Niliat mahasiswa dari impunan artis rahasi dan bisnis Universitas Bantai Lampung gelar acara yang keren Niliat ada panggung musik, ada bazar Kira-kira ini ada acara apa ya? Halo, sekarang nih saya lagi ada di kampus Universitas Bantai Lampung UBL Dan seperti biasa, saya dan beberapa teman-teman semua ini mau sharing Ada acara namanya KIPA, impunan mahasiswa artis rahasi bisnis Jadi lihat seperti apa sharingnya, ada stun-stun, ada buku keren Nanti kita lihat gimana sih serunya teman-teman dari KIPA gelar acara di kampus UBL Ikutin terus Sebelum sharing tentang passion dan juga bisnis, kita ngopi dulu Partner sharing gue hari ini adalah Tia Riswan, seorang chef dan juga pebisnis Nah disini ada dua narasumber yang keren-keren dan kece-kece Selamat datang di kampus Universitas Bantai Lampung, Kak Oke, ini Mungkin disini kita bentuk sharingnya, kita santai Santai aja, nanti ada sesi pertanyaan Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih nih buat Himabi ya Yang buat gelaran ini Mudah-mudahan ini yang ngimak di depan nih memang benar-benar pengen tau passionnya dimana Atau pengen nanti merunut passionnya dimana gitu ya Karena jangan sampai cuma duduk, ngimak, tapi gak dapet apa-apa Sayang gitu Nah, kalau ditanya kegiatan sekarang tuh saya masih Karena passion saya di bidang traveling Pariwisata, seni, budaya itu saya suka semua Terus kemudian saya menyukai menuliskan apa aktivitas saya Terus sekarang nih baru sekitar 3 bulan terakhir Saya lagi menyukai buat-buat konten video pendek di Youtube channel saya Jadi kalau misalnya main-main Youtube boleh main cari Dunia Indra Itu akun saya Jadi semua akun saya juga Dunia Indra Instagram, Twitter, Facebook, blog Blog saya juga www.duniaindra.com Jadi kegiatannya seperti itu Selain tetap ngantor, bisnis juga ada Jalan kecil-kecilan, terus jalan Ya jangan pernah berhenti lah Tadi Mbak Tia sudah bilang begitu bahwa passion Temukan apa yang paling kita sukai Saya yakin seusia teman-teman semua, mahasiswa Pasti sudah tahu lah apa yang disukai dan apa yang tidak disukai Bisa menghasilkan ya, ayah mau passion ya Betul, kalau menghasilkan itu bonus sebenarnya Seperti Mbak Tia kan Passionnya masak Senang dengan beragam bentuk makanan dan beragam jenis masakan Awalnya mungkin tidak terpikir bakal jadi sumber penghasilan dari situ Tapi kemudian dilakoni, dijalani, ditekuni terus Ditekunin, istilahnya masak salah ulang lagi, masak salah ulang lagi Error ulang, error ulang, itu aja terus Nanti lama-lama apa yang kita lakukan dan hasilnya baik di respon orang Disitulah tetap penghasilan Oke, betul banget Untuk nambahin yang tadi mas Indra bilang, itu memang benar banget Kayak sebenarnya saya mulai di L's Coffee sebagai Fout for Red Chef sekarang ini, itu tuh bukan karena saya memang bertujuan Untuk jadi chef ya, jadi zaman dulunya itu Saya tuh pulang ke Indo buat bantu LK Buat bidang marketingnya sebenarnya Kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan Sama-sama, saya pernah alay di masanya kok, tenang aja Saya tuh suka jalan-jalan, tapi berpikir gimana caranya jalan-jalan yang gratis Nah, sekarang buat kalian semua nih, teman-teman kampus UBL Ada celah cara jalan-jalan gratis dengan cara nulis di blog Jadi kalian nulis di blog bisa keliling dunia ya kak ya? Mungkin keliling dunia, kalau saya belum dunia ya Masih beberapa lah, Eropa beberapa, Asia beberapa, Indonesia juga beberapa Tapi, alhamdulillah satu-satu bucket listnya cek Udah terwujud maksudnya Dan sekarang tuh jadi travel blogger Yang penting kalian punya blog, punya kemampuan nulis Punya kemampuan posting konten dengan sisi yang tidak dipikirkan orang Itu jadi selling point Dan Suci, saya mau kita semua tepuk tangan buat yang buka start Oke Jadi gini kak Indra Jadi, saya mengagumi tadi sebelum disini Saya datengin semua start itu, saya lihat Hampir semua, mereka ini bukan cuma sekedar jaga Tapi mereka tuh pelaku dari usaha stand yang ada disini Oke, jadi Bener kan ya? Bener Aku ceritain ya Dan itu keren loh, kalian keren Karena gini, saya sangat mengagumi anak-anak muda yang mau berusaha jualan Jangan lalu Bener Ini saya kasih tau ya, di ujung sana tuh ada coffee kolabar Itu yang punya, namanya Azizul Kohar, itu meranai dua kota Bandar Lampung Betul, dia walaupun meranai jualan gak malu Jadi, jangan tengsin gitu loh Jangan tengsin, jangan mentang-mentang Oh, gue makan, gue kan anak kuliahan, ngapain gue dagang Jangan Saya aja masih dagang loh sampai sekarang Ya, saya menyebut saya tuh jual diri Iya, setiap akhir pekan saya jual diri Bener, ngemsi Jual diri kan itu Tapi yang positif Jadi, saya tuh punya, punya apa ya Punya tagline gini Sell yourself Kalau dalam bahasa Indonesia apa sell yourself? Jual diri kan? Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan jual diri adalah jual kemampuan Beda dengan sell your body Kalau sell your body Ya kan? Menjemput rezeki awal tahun Itu sell your body Oke? Nah, jadi kalian ini udah bener Udah jual diri yang bagus Sell yourself Dengan kemampuan gitu loh Mbak Dia tadi bilang Focus on track Itu keren Kalau mau diimplementasikan dengan yang jualan nih Kalian kalau jualan pasti banyak yang nyinyirin kan Ih, ngapain lo sih jualan gitu-gitu Udahlah, gak usah jual-jualan gitu Gak akan laku juga gitu Wah itu orang yang nyinyir tuh Jangan didengar Kalau bisa jangan ditemenin Karena itu toxic Bener Bener Jadi terus aja fokus Kalau memang semangat mau jualan Niat jualan, jualan aja Gitu Saya sampai sekarang loh Saya jualan soplet Jualan kosmetik Jualan bolu istri sayang Jualan makanan Sama juga Tapi kalau mbak Dia kan makanannya udah Udah satisfied Maksudnya udah 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 bertahan Kalau saya masih kelas itu tuh Kelas catering rumahan gitu Gak lah Jadi kemarin juga sebenernya saya ada dapet DM dari orang Waktu itu kan kayak kalo lagi ada badan Terus ya buka nasi garong di food hall Itu-itu juga ternyata dapet respon dari orang Mereka masih nanya Ternyata Katia masih mau jualan di pinggir juga Lah Ya kenapa Walaupun gitu-gitu Katanya misalkan Maksudnya Ya kan kalo di Askofi Makanannya udah jualannya Udah yang bule-bule Yang gini-gini Spaghetti Ini kok masih mau jualan Nasi campur Ya kenapa enggak Kenapa Nasi garong itu passion saya Itu semua makanan Masak kecil Yang buat saya tuh Harganya tinggi sekali Itu bener-bener makanan kesukaan saya Dan kita memang betul Kata Mas Indra Kita gak boleh malu Ya memang jualan Itu bangga ya kita ya Mas ya Makanya saya tadi tuh Sengaja dateng lebih awal Cuma pengen mau liat food Karena saya tau di sosmed Katanya ada food-food kan Terus Karena si Jul saya kenal Jadi terus ya tanya sama temen-temen yang lain Ini yang jualan nih Memang mereka punya jualannya gitu Oh iya memang bener gitu Makanya saya seneng aja Anak muda tuh sekarang harus Berusaha Cari peluang Gak usah mikirin orang Gak usah Musingin nyinyiran orang gitu ya Yang penting jalan aja Selagi kita gak ganggu Hajat hidup orang banyak Gak mematikan nyawa orang Gak mengganggu kerukunan Berumah tangga Dan hidup bersosialisasi Udah Jalanin aja Jalanin aja tuh kan Berarti bener kan Kalian semua disini gak mau kan Jualan bukas pas Gak tuh Sedangkan kita kan Anak kuliahan Anak kuliahan tuh Pasti punya kegiatan Internal Eksternal Dan pastinya Banyak banget Bukas-bukas kuliah Yang harus kita kerjakan Sedangkan Kita tuh harus Kita tuh Pengen Pengen banget Pengen bisnis gitu Kita butuh duit gitu kan Tapi Kita tergantung Waktu yang Terbagi sama Yang eksternal Gimana caranya Kita tuh bisa Dapetin Terus Akhirnya Kita punya ide Tapi kita gak bisa Merealisasikan Cuman sebatas Angen-angan doang Gimana itu caranya Terima kasih Terima kasih ya Nur Oke Keren nih pertanyaannya Oke siapa nih yang mau jawab Kenapa Kenapa Oke Nur gini Saya paling gak Gak betah Dan agak risih Kalau ada Mahasiswa Yang bilang Sibuk kak Sulit bagi waktu Aduh Mau sesibuk-sibukan Ini jadwal saya ya Saya bapak Tiga anak Istri satu Udah pasti ada Acara keluarga Oke Mulai dari kondangan Acara mertua Acara orang tua Keluarga Itu satu Saya juga kerja Di dinas pariwisata Ngurusin trip Orang-orang Ngurusin Urusan kantor Ngurusin perjalanan Dinas Ngurusin perjalanan Tamu-tamu Yang saya buat Berdasarkan Partaiwisata Yang saya buat Dua Saya juga Weekend Setiap Jumat Sabtu Minggu Ngemsi Wedding Bisa Satu hari Bisa Tiga job Atau dua job Siang dan malam Ngemsi wedding Sore ini Saya berangkat Ke Bandar Jaya Karena besok pagi Akad nikah Di Bandar Jaya Hotel Revib Sampai sore Sorenya Jam dua Sorry Jam empat Saya pulang Ke Bandar Lampung Karena malamnya Jam tujuh Saya ada di Geraha Gading Karang Depan Marco Polo Hari Minggu Saya ngemsi wedding Juga di Emersia Selesai dari Emersia Saya ngemsi acara Kuliner masaknya Mbak Tia Sampai sore Malamnya Saya balik lagi Ke Emersia Terus Saya masih punya Sempet Buat blog Buat konten Youtube Datang ke pasar Tradisional Buat video Datang lebih awal Tadi buat video Untuk nanti Saya masukin di channel Youtube saya Acara kita hari ini Himabi Terus juga Saya masih punya Sempet baca buku Dalam hidup saya Satu minggu Saya harus habis Satu buku Buku yang bulan ini Yang saya baca Dari Aku Adi Itu yang masih Saya habiskan Terus juga Saya masih bisa Kumpul sama teman-teman Muli Menganai Karena saya Mengasuh mereka Memberi mereka Kegiatan-kegiatan Dan berorganisasi Terus juga Saya masih aktif Di beberapa Kegiatan Seperti Youtuber Lampung Blogger Lampung Banyak mana Tapi saya bisa kan Melakukannya semua Kalau orang Nanya gini Lu tidurnya kapan Tidur saya Jam 11 Jam 11 malam Bahkan bisa Lebih dari itu Jam 12 Atau jam 1 Tapi bangun subuh Lepas subuh Itu kunci saya Buat blog Jadi saya nulis Blog itu Selalu pagi Pagi banget Jam 5 Pokoknya Lepas subuh Karena bagi saya Nulis di pagi hari itu Otak saya lebih jernih Ketimbang nulis Di siang hari Yang udah Padet kepalanya Terus Buat konsep acara juga Susunan acara Meeting sama klien Calon pengantin Dan sebagainya Saya masih bisa Guncinya cuma satu Skala prioritas Dahulukan yang penting Dan mendesak Itu dahulukan Nah Di akhir dari Sharing session Saya tiba-tiba Ditodong untuk Perfum nyanyi Wah Emang ya Bener-bener si Cuci moderatornya Kira-kira nyanyi apa ya Lihat aja nih Akhirnya ngajak audiens semua Untuk nyanyi bareng Pertahanan ya Semua kata rindu-mu semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa Imin jumpa Percayalah padaku Aku Pendidupmu Keandangku Terima kasih Terima kasih Beri agak penghargaan Boleh Pak Okta Disini juga ada Boot yang memajang Hydroponik Ini adalah Pak Okta Selaku dosen Fakultas ekonomi Yang ini T.C.Pol Yang juga memang Men-support sekali Teman-teman Mahasiswa Untuk Membuka Bisnis Seperti itu Dan bisa dijelaskan Pak Okta ini Kira-kira apa saja Ini adalah Suatu konsep Hydroponik Dimana seperti Kata Ibu Tia tadi Bahwa sekarang Konsumen itu Sudah beralih kepada Bicara masalah sehat Oke Berdasarkan konsep tersebut Maksudnya mahasiswa ini Berkreasi Membuat Suatu Sayuran Bernuasa sehat Dimana disini Penggunaan hidroponik Tanpa penggunaan pupuk Nah Jadi Menghindari pupuk Iya Jadi ini sangat sehat Hidroponik Dan mereka juga Jual Kalian juga boleh akses Jadi Silahkan langsung Ke teman-teman Dari Himabi Impunan mahasiswa Administrasi Bisnis Iya Selesai sudah Acara kita tadi Diskusi dengan teman-teman Dari Himabi Kampus Universitas Bandar Lampung Semoga bermanfaat Dan yang paling penting Adalah bisa Memberi inspirasi Kepada mahasiswa Khususnya mereka Yang memulai bisnis Ataupun mulai berkarya Dengan passion mereka Masing-masing Terima kasih Himabi Universitas Bandar Lampung Ketemu lagi Dalam gelaran selanjutnya Terima kasih telah menonton